Nih, nih, nih pelaku, pelaku Ya, Sobat Rekadat Tribunan, saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Kumas RSUD Kabupaten Pangerang, Bapak Dr. Hilwani Selamat sore, Pak Dokter Selamat sore Pak Dokter, mohon izin Pak Untuk, apa namanya, supir itu, supir truk yang ugal-ugalan kemarin Itu sampai di RSUD itu pukul berapa, Pak Dokter, dan kondisinya bagaimana? Bisa diceritakan, Pak Baik, terima kasih Jadi, yang pasien datang ke kita diantar oleh kepolisian Ya, mungkin yang dibilang itu supir ya Itu kemarin datang di jam, kurang lebih jam 4 kurang Diperiksa oleh teman-teman IGD Diperiksa dari mulai pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan laboratorium Didapati bahwa pasien ini ada trauma di kepalanya Trauma di kepalanya Kondisinya bagaimana, Pak Dokter? Bisa digambarkan? Kondisi waktu itu, pasien penurunan kesadaran Dengan ada beberapa luka memar dan necet di wajah dan kepala Seberapa parah, Pak Dokter, untuk luka yang ada di kepala? Luka yang ada di kepala ini yang dianalisa oleh teman-teman IGD Itulah penyebab pasien mengalami geger otak sehingga kesadarannya menurun Ketika itu berarti kan ada penurunan kesadaran Berarti artinya belum bisa diajak berkomunikasi, Pak Dokter? Ya, saat itu belum bisa diajak berkomunikasi Kemudian ditangani, diberikan terapi Dan alhamdulillahnya Setelah penanganan selesai Pasien dapat dipindah ke ruangan Nah, di ruangan itu mulai kondisi yang membaik Untuk penanganan sendiri, Pak Dokter ini membutuhkan waktu berapa lama? Ketika sopir itu datang ke RSUD Kemudian dilakukan penanganan Sampai akhirnya selesai? Ya, penanganan di IGD itu sesuai dengan Standar operasional prosedur di emergency Gak sampai lama di sana Kan standar operasionalnya itu 6 jam Pasien harus pindah ke ruangan Sebelum itu pasien sudah pindah ke ruangan Ruangannya ini karena kondisi geger otaknya Jadi ruangannya ruangan khusus Bisa digambarkan, Pak Dokter, untuk saat ini Bagaimana kondisinya? Apakah sudah membaik? Apakah sudah bisa diajak komunikasi? Nah, untuk saat ini Kondisi pasien itu Tadi update di terakhir di jam 2an Pasien sudah boleh pindah ruangan Sudah boleh pindah ruangan Ya, jadi kondisinya sudah membaik Sudah dapat diajak komunikasi Sudah nyambung ngomongnya Sudah sadap penuh lah Tinggal observasi kembali di ruangan rawat Di ruangan rawat ini yang biasa Oke, selain apa namanya Luka di kepala, Pak Dokter Apakah ada luka lain di lokasi-lokasi lain di tubuhnya? Ada beberapa luka lain Ada trauma di perut Ada trauma di ekstremitas bawah Bagian atas di paha Tapi luka di perut ini Setelah dilakukan pemeriksaan dan bilanjut Tidak ada rencana tindakan apapun Dari dokter bedah digestif Dan untuk yang di ekstremitas atas di paha pun sama Belum ada rencana tindakan operasi Pak Dokter, ini dari pihak kepolisian Sudah memberikan informasi Terkait dengan bahwa supir ini Dalam keadaan Mengkonsumsi narkoba Apakah ada indikasi itu ketika diperiksa Di residuasi ini, Pak? Awal datang pasien ini kan dengan riwayat Peristiwa yang heboh ya Yang lumayan brutal Jadi dengan dasar itu Kita harus memastikan bahwa pasien ini Kenapa? Dilangkauan pemeriksaan laboratorium lengkap Salah satunya pemeriksaan Narkoba Di pemeriksaan narkoba ini Diketemukan ada salah satu Jat Yang Apa namanya? Hanya hasilnya positif Apa? Jenisnya apa, Pak Dokter? Ada jenis yang positif itu di metapetamin Metapetamin Hanya itu satu berat, Pak Dokter Hanya itu saja Kita perlisai juga yang lain-lain yang negatif Siap Terima kasih Terima kasih